Intro Rahayu, Rahayu, Rahayu Salam sejahtera, salam kebajikan Salam cinta kasih selalu Untuk para pencinta Sang Kinasi Satro Peningit Dan para pencinta Sang Imam Mahdi Di dalam episode kali ini Di channel ini kita akan mengangkat sebuah judul Yakni adalah Imam Mahdi dan munculnya Sang Kinasi Satro Peningit Namun sebelum kita melanjutkan tema pembahasan pada judul kali ini Sudi agar kiranya sahabat-sahabat semua Yang ada di Bumi Nusantara Yang mungkin kebetulan baru pertama kali menemukan channel ini Untuk memberikan dukungannya Dengan menekan tombol subscribe dan juga Like, komen, serta sharenya Agar video-video ini bisa senantiasa kita lebih update lagi dan lebih rutin lagi Kita upload untuk pembahasan kehadiran sang manusia pilihan di akhir jaman Imam Mahdi dan Munculnya Sang Kinasi Satro Peningit Tentu cerita ini tidak asing lagi Di pengetahuan para putra putri nusantara Dimana para putra putri nusantara semuanya Menginginkan peradaban yang lebih baik Lebih maju dan lebih berpelik kemanusiaan Memiliki budi pekerti relasasi dan sikap saling peduli pada sesama Kehadiran kemunculan sosok Sang Imam Mahdi Dan juga kehadiran kemunculan Sang Kinasi Satro Peningit Sejak beberapa waktu silam Memang sudah banyak yang mengakui Bahwa dirinya secara terang-terangan adalah sosok sang manusia terpilih Namun bagi Imam Mahdi ataupun Sang Kinasi Satro Peningit Mereka tidak pernah mengklaim secara terang-terangan Bahwa diri mereka adalah sang terpilih Ataupun sosok manusia yang diutus Untuk memperbaiki peradaban dan tatanan Segala peradaban budi pekerti manusia Untuk menghidupkan kembali ajaran-ajaran Dan semangat kebersamaan pada sesama Imam Mahdi dan Sang Kinasi Satro Peningit Mereka berdua adalah para pejuang Yang berbeda Sosoknya bahkan berbeda Kemunculannya Kemunculan Imam Mahdi Tentunya bukan di negeri Nusantara Melainkan di negeri Timur Tengah Karena cerita Imam Mahdi ini dilahirkan ataupun disampaikan oleh orang-orang yang memiliki keyakinan yang kiblatnya ke arah Timur Tengah Ataupun ke negara Jajirah Arab Karena kita yakini setiap peradaban manusia itu tentunya ada budi pekerti dan ada segala perilaku yang kurang terpuji Untuk itu ketika di dalam peradaban itu telah tidak seimbang Maka secara otomatis alam semesta akan memunculkan atau melahirkan sosok-sosok yang akan memperbaiki tatanan peradaban kehidupan yang ada disana Seperti kemunculan Imam Mahdi di negeri Jajirah Arab ataupun dari negeri Timur Tengah Dimana seiring perkembangan jaman Yang berubah bukan saja melalui teknologi Melainkan budi pekerti juga ikut berubah Berubahnya ada yang ke arah kebablasan atau mengarah pada kemerosotan Sehingga perubahan itu tidak lagi terlihat seperti hal-hal yang dianggap positif Melainkan dianggap negatif Untuk itu ketika ke arah yang lebih merusak Merusak dalam artian Sebagai pribadi manusia Maka itu perlu dibenahi oleh kalangan manusia itu sendiri Imam Mahdi dan Sang Kinasi mereka sama-sama Manusia pilihan yang diutus untuk memperbaiki keadaan kehidupan dan peradaban Namun ketahuilah wahai sahabat kesemua Imam Mahdi dan munculnya Sang Kinasi Satra Peningit Mereka semua berasal dari kalangan rakyat biasa Atau dari kalangan orang biasa-biasa saja Dan yang paling utama adalah Imam Mahdi dan munculnya Sang Kinasi Satra Peningit ini Mereka bergerak dengan lampah laku untuk peradaban manusia Kepedulian dan kesosialan Mereka tidak pernah mengklaim ataupun mengakui diri mereka sebagai Sang Terpilih Ataupun mendeklarasikan diri mereka sebagai Sang Manusia Pilihan Mereka bergerak dengan tanpa diketahui oleh orang-orang Atau mereka tidak pernah mendeklarasikan diri mereka sebelum visi dan misi mereka selesai Namun bagi orang-orang yang selalu mengamati dan memperhatikan Gerak-gerak manusia mulia yang penuh cinta dan kasih sayang pada sesamanya Tentu mereka mengetahui Pribadi dan karakter perilaku mereka sehari-hari Bukankah contoh yang paling terbaik adalah dengan gerak nyata Atau membuktikan dengan tindakan nyata Sehingga Imam Mahdi dan Sang Kinasi Satru Peninggit Mereka mencontohkan perilaku terpuji Dan berperilaku kemanusiaan dengan tindakan mencontohkan perbuatan nyata dari mereka Mereka menjalankan misi mereka tanpa mengakui bahwa jadi diri mereka adalah Sang Terpilih Akan tetapi ketika visi-misi mereka telah tercapai atau telah terselesaikan Barulah mereka diakui dan dinobatkan sebagai Sang Terpilih Minimal para pecinta Sang Imam Mahdi dan para pecinta Sang Kinasi Satru Peninggit Yang berasal dari negeri Nusantara Minimal kita semua berada di dalam barisan cinta dan penganusiasi kepada sesama Inilah bagian-bagian terpenting menyambut kehadiran Sang Imam Mahdi Dan munculnya Sang Kinasi Satru Peninggit Salah hilap mohon dibapkan Salam santum Salam rahayu Salam kebajikan Salam cinta kasih selalu Untuk sahabat pencipta SP dan sahabat pencipta Imam Mahdi Rahayu, rahayu, rahayu Sagum Dumadi Terima kasih telah menonton!